Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita lanjutkan alternatif penyelesaian soal nomor 6 Uji kompetensi 2.2 halaman 66 Matematika wajib kelas 10 SMA Kurikulum 2013 Kita lihat dulu soalnya ya Setiap simbol pada gambar di atas Mewakili sebuah bilangan Jumlah bilangan pada setiap baris terdapat Di kolom kanan Dan jumlah bilangan pada kolom terdapat Di baris bawah Tentukan bilangan pengganti Tanda tanya Lihat ini ada tanda tanya ya Berapa di sini Bagaimana menyelesaikannya Langsung saja kita bahas ya Langkah pertama Gambar-gambar ini kita misalkan dulu ya Gambar bintang sudut 4 ini kita misalkan A ya Gambar bintang sudut 5 ini kita misalkan B dan bintang sudut 8 ya Kita misalkan C Kemudian kita identifikasi dulu persamaan-persamaan yang mungkin terbentuk Baris pertama A nya ada 3 B nya ada 1 Jumlahnya 131 Berarti persamaannya adalah 3A tambah B sama dengan 131 Sebut saja persamaan pertama Baris kedua A nya ada 1 ya B nya ada 1 C nya ada 2 Jumlahnya 159 Jadi persamaannya adalah A tambah B tambah 2 C sama dengan 159 Sebut saja persamaan kedua Baris ketiga A nya ada 2 B nya 1 C nya 1 Jumlahnya 148 Berarti persamaannya adalah 2A tambah B tambah C sama dengan 148 Sebut saja persamaan ketiga Baris keempat Tidak usah karena ada tanda tanyaannya Kita ke kolom pertama Lihat kolom pertama A nya ada 1 B nya ada 1 C nya ada 2 Jumlahnya 159 Berarti persamaannya adalah A tambah B tambah 2 C sama dengan 159 Sebut saja persamaan keempat Kolom kedua Perhatikan A nya ada 1 B nya 2 C nya 1 Jumlahnya 148 Berarti persamaannya A tambah 2 B tambah C sama dengan 148 Sebut saja persamaan kelima Kolom ketiga Yang ditanya A nya ada 2 C nya ada 2 Jumlahnya tanda tanya Berarti Diperoleh Persamaan 2A tambah 2 C sama dengan tanda tanya Ini yang dicari Kolom keempat Ini sebut saja dulu persamaan ke enam Kolom keempat A nya ada 2 B nya ada 2 Jumlahnya 134 Jadi persamaannya adalah 2A tambah 2B Sementara 134 Sebut saja persamaan ke tujuh Nah sekarang kita melihat Persamaan 1 Sampai persamaan 7 Kita akan mencari A dengan C disini yang diperlukan Kita lihat Sekarang apa yang bisa kita lakukan Pertama Eliminasi B dari 1 dan 7 Lihat 1 ya Kemudian lihat 7 Kita tulis saja dulu disini 1 dan 7 ya 1 ini Persamaan 7 ini Karena yang di eliminasi B Belum bisa Karena keefisiennya belum sama Berarti masing-masing harus kita kalikan Persamaan pertama itu Kali 2 Persamaan kedua Kali 1 Sehingga kita peroleh 6A tambah 2B Sementara dengan 262 ya Persamaan kedua tetap 2A tambah 2B Sementara dengan 134 Kemudian karena tandanya sama Sama-sama plus Kita kurangi ya Diperoleh 4A sama dengan berapa? 2 6 2 kurang 134 ya 4A sama dengan 128 Berarti A nya berapa? 32 ya 128 dibagi 4 Sebut saja persamaan kedua 8 Nah sekarang kita Nyari B dulu Atau nyari C langsung Bisa Belum bisa nyari C ya Kita nyari B dulu Substitusi 8 Persamaan 8 ke 1 Didapat Lihat satunya ya Berarti kan A ini bisa diganti 32 ya 3 kali 32 Tambah B sama dengan 131 Kita peroleh disini B sama dengan 131 kurang 96 ya 3 kali 32 kan 96 Pindah ruas gitu ya Berarti B sama dengan 35 131 kurang 96 Ya kan? Sebut saja persamaan 9 Sekarang kita nyari C Nyari C Dengan cara Substitusi persamaan 8 dan 9 Ke persamaan 3 Lihat persamaan 3 di atas ya 2A tambah B tambah C Sembilan 148 Berarti kan A nya bisa diganti 32 B nya bisa diganti 35 Sehingga diperoleh apa? 2 kali 32 Tambah 35 Tambah C Sama dengan 148 Dari sini kita peroleh C sama dengan 148 Dikurangi 99 Dari mana 99? 2 kali 32 64 Tambah 35 Gitu ya Pindah ruas Jadi minus Sehingga diperoleh C Sama dengan 49 Nah sekarang kita cek lagi Bagaimana kalau 8 dan 9 ini Kita substitusi Ke persamaan Kedua Ya Coba Katakanlah ini persamaan 10 Substitusi adalah Persamaan 8 dan 9 Ke persamaan 2 Didapat Lihat 32 Tambah 35 Tambah 2C Sama dengan 159 Dari sini diperoleh 2C Sama dengan 159 Dikurangi 67 Ya Ini kan 32 Tambah 35 67 Pindah ruas Jadi minus Gitu ya Berarti 2C Sama dengan 92 ya 159 Dikurangi 67 Berarti C sama dengan 46 Nah coba perhatikan disini Sama-sama C Yang 149 Yang 146 Ini tandanya apa Berarti Persamaan yang terbentuk Tidak membentuk Sistem persamaan linier Dengan 3 variable Tidak membentuk sistem persamaan linier Dengan 3 variable Yang terdefinisi Jadi mereka itu Tidak terdefinisi Jadi kesimpulannya adalah Tidak memiliki penyelesaian Begitu ya Demikianlah yang dapat saya sampaikan Alternatif penyelesaian dari soal nomor 6 Jika kalian Suka silahkan laik Comment and share Dan bagi yang baru menemukan channel ini Tidak ada salahnya Kalian dukung channel ini Agar dapat lebih berkembang lagi Dengan cara subscribe Hidupkan juga loncengnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa pada Pembahasan soal Be Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax